Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Awalnya adalah tetangga daripada korban ini yang mendengarkan adanya letupan senjata api, kemudian mendatangi, dan pada saat itu melihat korban inisial A ini tergeletak di depan rumahnya, pasti di depan rumahnya. Ini yang kemudian dilakukan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit mulia ya pada saat itu, tapi yang bersangkutan meninggal dunia di rumah sakit. Nah, dasar laporan ini kemudian tim dari Polres Metro Tanggerang Kota dan juga dibantu segera ekonomi yusul juga dari Polda Metro Jaya untuk dilakukan oleh TKP. Nah, ini yang kebutuhan sementara ini kita masih melakukan penyelidikan, tim dari DKP langsung oleh Polda Metro Jaya, tadi barusan saja juga kita anex lagi untuk kasus ini. Sudah ada beberapa saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan dan juga pengumpulan alat bukti. Begitu masanya. Ya, artinya Pak Yusri ini memang diduga, memang diincar begitu ya korban ini ya. Berprofesi sebagai apa korban ini Pak? Kalau diduga masih kita lakukan pendalaman itu yang juga diincar ya. Karena ada beberapa saksi memang mengatakan bahwa ada kecerigaan yang ada orang, dua orang memang sudah dicerigai. Bekapa hari yang lalu, dan juga terakhir kemarin juga ada di sana. Nah, tetapi ini masih kita lakukan pendalaman semua termasuk, kita sudah mengumpulkan CCTV yang ada. Kemudian juga ada beberapa termasuk proyektil ya, yang sempat tembus. Karena juga bahwa ditembak dari belakang kemudian tembus sampai dengan menyangkut di pintu rumah si korban. Nah, ini proyektil ini sementara masih dalam pendalaman oleh lapor. Si korban ini memang, dia adalah ketua majelis talim meski di sekitar rumahnya. Kediatan sehari-hari sebelumnya memang yang bersangkutan ini adalah ahli pengobatan lah, dibilang alternatif. Yang beberapa bulan ini sempat sudah berhenti, tapi dia berkecil pun sudah cukup lama, sekitar hampir kurang lebih 20 tahun. Itu yang masih kami dapat dari keluarga. Pak Yusri, dari informasi yang kami terima, ada ketua RW di tempat kejadian perkara yang sebenarnya sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku yang sempat memantau rumah korban ini dari salah satu warung yang ada di dekat lokasi kejadian. Benar demikian Pak Yusri? Keterangan yang kami dapatkan ini sudah memberikan ada beberapa saksi, ya termasuk saksi dari istri korban, kakak korban, kemudian juga ada keponakan daripada si korban sendiri, kemudian juga ada yang saksi terakhir bersama-sama. Pada saat selesai sholat itu bersama-sama, tapi terpisah di hujung gang kediaman si korban, ya. Dan ada beberapa saksi juga menyaksikan seperti itu yang ada juga curigaan kepada dua orang. Nah, ini yang masih kami kumpulkan semuanya. Ketan-ketan saksi ini masih kami kumpulkan semuanya, termasuk alat-alat bukti yang lain, juga termasuk CCTV yang saya katakan tadi ini masih kita analisa semua. Karena ada CCTV di situ, cuman memang kondisinya sudah ada, ada CCTV-nya yang kita masih dalami, karena memang terkendalakan memang sudah setengah tujuh malam ya, Pas Maghrib. Tapi ini masih kami dalami oleh tim lapor, Mas. Oke, berapa orang Pak kalau yang terpantau dari CCTV, pelakunya ini? Kami masih dalami, Mas. Kami belum bisa sampaikan di sini, Mas. Karena masih di, masih di, ini ya, oleh, apa, masih dianalisa CCTV sekitar TKP. Ini masih dianalisa, belum bisa kami dalami. Belum bisa kami sampaikan. Oke, baik. Untuk korban sendiri saat ini, apakah masih ada di rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang atau sudah diserahkan kembali ke keluarga untuk dimakamkan? Kami belum mengecek terakhir di RSUD, tapi memang kan cepat kami otopsi dulu untuk bisa mengetahui, menyebabkan tembakan ini, sampai meninggal dunianya, apa yang ini. Mudah-mudahan kemungkinan sudah diserahkan sore ini kepada keluarga, pelotor pemakaman. Dan pemeriksaan saksi-saksi juga masih akan terus dilakukan ya, Pak ya? Sudah berapa banyak orang yang diperiksa, Pak, terkait peristiwa ini? Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar lima ya saksi yang kita lakukan pemeriksaan, saya katakan tadi. Kemudian ini kemungkinan akan bertambah lagi, karena tadi sudah kita sore tadi, baru saja selesai kita aneh, ikutin langsung oleh diri Krimung, Polda, Metro Jaya, di Pores Metro Tangerang, Kota, untuk bisa menganalisa semua, termasuk juga apa langkah-langkah selanjutnya, ini masih kita persiapkan semuanya, Mas. Pak Yusri, tentu aksi penembakan oleh orang tak dikenal seperti ini menghujudkan banyak pihak dan membuat banyak pihak juga khawatir. Apa kemudian respon yang diambil oleh pihak kepolisian, terutama dari Polda, Metro Jaya? Masih berjalan terus masih kita lakukan, ini juga ada operasi dari intelijen tentang operasi senjata api juga, ini masih berjalan terus beberapa, kita lakukan pengungkapan dan penangkapan senjata-senjata ilegal, karena maksudnya banyaknya senjata-senjata rakitan yang beredar, setiap kita mengungkap satu kejahatan-kejahatan, ini pasti ada ditemukan senjata-senjata rakitan. Nah ini, Mas, terus kita lakukan pengembangan dan akan kita ungkap semua itu. Baik, baik. Baik, Habit Humas, Polda, Metro Jaya, Kompas Polisi Yusri Yunus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.